Dalam memperbaiki IMMC, kita akan melakukan perbaikan ini bisa menggunakan beberapa metode Jadi ketika kita melakukan pemograman, yaitu proses pengisian data pada bagian non-flashnya Yaitu untuk memprogram pada bagian boot 1, boot 2, rpmb, dan user area Nah disini, kalau kita menggunakan box UV, kita diberikan pilihan 3 cara Yang pertama di IMMC general, kemudian ada pada user partition, dan ada di factory image Nah ketiga ini sama, yaitu tujuannya untuk memprogram ulang pada bagian non-flashnya Harap dipisahkan dulu, yang mana pemograman pada bagian non-flash, dan yang mana pemograman pada area IMMC controller Jadi ini jelas eksekusi yang berbeda Di sesi ini, konsentrasi kita yaitu ke pemograman area non-flash Kita mulai dari yang IMMC general Di IMMC general, kalau kita pernah membackup, kita cukup mengklik select file package Kemudian pilih sesuai dengan IMMC yang kita pakai Nah karena IMMC yang terpasang di UV box ini saat ini adalah KMVTU00M Jadi saya pilih yang ini Dan isi dari IMMC ini Datanya adalah untuk Samsung GT i9300 Nah, begitu kita klik seperti ini Di sini muncul ya File-filenya, dari mulai extended .csd User area Boot 1, boot 2, dan rpmb Nah, yang manakah file-file ini ya Jika kita lihat di Windows Explorer Nah, yang ini Boot 1-nya 2MB Boot 2-nya 2MB Extended .csd-nya 1kg Rpmb-nya 128kg User area-nya Kalau dibulatkan 16GB Tepatnya ini 15,3GB Metode ini Biasanya kita menyebutnya dengan metode full dump Atau full raw Nah, yang dimaksud dengan full dump atau full raw Metodenya sebagai berikut Proses yang dilakukan adalah Murni copy paste bit per bit dari keseluruhan ruangan yang ada di non-flash Begitu Misal ya Perhatikan di sini Ini saya IMMC identify dulu Hasil dari identifikasi IMMC ini Di sini terdetek Kapasitas IMMC ini adalah 15,7 Atau dibulatkan 16GB Dan IMMC ini terpecah Menjadi beberapa partisi Boot 1-nya 2MB Boot 2-nya 2MB Rpmb-nya 128kg Dan user area-nya 15,7GB Artinya dari 16GB ini Dipecah menjadi 3 bagian Boot 1, Boot 2, dan user area Nah Ketika kita melakukan full raw Atau full dump Maka keseluruhan ruangan ini Akan di copy Perkara isinya itu Ada datanya atau tidak Tidak akan diperdulikan Pokoknya dia langsung di backup ruangannya Begitu Dikopy atau di read atau di write Ruangannya Begitu Perkara isinya ada atau tidak Itu lain soal Coba kita lihat ini Kita dapat mengklik disini Jadi kalau kita klik Misalkan saya klik pada bagian Rpmb-nya Ini kita klik untuk menampilkan Binary Atau hexpue-nya Kita klik disini Nah ini adalah Data-data dari file Rpmb tadi Kita lihat disini Ternyata semuanya 0 0 Padahal Eh ketutup lagi Saya buka lagi Itu Nah padahal File Rpmb ini Tadi kan kita lihat disini Jelas File-nya ini sebesar 128kb Nah Size ini Ini adalah size dari ruangan ininya Ruangannya Tapi ternyata Isinya kosong Dia tidak ada isinya Kemudian yang boot 2 Coba saya buka Ternyata Kosong juga Boot 1 Kita buka Ternyata ini Ada datanya Begitu pula Pada bagian User Area Bagian User Area ini Adalah file yang ukurannya Sangat besar ya Bisa kita lihat disini 15,3 giga Nah padahal di dalam User Area ini Ya Bukan berarti Di dalamnya ini Ada full datanya Ini banyak yang kosong Nah penjelasan tentang Ini akan dijelaskan nanti di bagian User Partition Nah inti poin dari apa yang tadi saya sebutkan Maaf Ketinggalan satu lagi ya Yang Extended CSD Ini saya klik Kalau yang ini Kalau kita klik Isinya dia bukan berupa data Tetapi berupa register-register Nah seperti ini Ini berupa informasi-informasi Mengenai rincian dari Apa-apa yang ada disini Ini akan dijelaskan oleh Koki Oke Inti poin dari apa yang tadi saya sampaikan Adalah Pemograman melalui Raw atau Full Dump Ini adalah Pemograman Yang dilakukan Seperti Pemindahan Sebuah gedung Begitu Entah itu gedungnya isi atau kosong Lain soal Tapi dia akan diproses Segedung-gedungnya Oleh karena itu Ada Nilai lebih Dan ada nilai kekurangan Dari metode ini Nilai lebihnya Tentu Dengan proses ini Sangat Sederhana Kita gak usah lagi Repot-repot Dengan Banyaknya file Gak usah repot-repot Dengan Aturan-aturan Misalkan saja Ketika kita mengambil File extension CSD Kita sudah tidak perlu lagi Untuk mengotak-atik Pada bagian Partition Config Dan bagian Boot Bus Condition Ini ada banyak pilihan Tentu Pusing ya Kita bingung Untuk menentukan Ini yang mana Nah dengan Menggunakan file ini Dengan Extended CSD Ini sudah otomatis Konfigurasinya Tersetting dengan Sendirinya Namun Kekurangan dari metode ini Karena Tadi kita melakukannya Adalah copy paste Dari keseluruhan Ruangan ini Yaitu Pemindahan gedung Maka Jangankan Isi-isinya Cucunguknya Kucingnya Tikusnya Itu semua juga Ikut ke bawah Contoh Misalkan Data-data Di bagian User Data-data user Potoh-potohnya MP3-nya Film-filmnya Aplikasi Segala macam Itu Semuanya Ikut Jadi tentu Handphone Tidak dalam Kondisi Apa namanya Tidak seperti Kondisi baru Begitu Tapi kayak Handphone second aja Di dalamnya Jadi sudah ada Isi datanya Dan yang perlu Dicermati dengan Baik adalah Di dalam User area Dia memiliki Banyak Partisi Di dalamnya Dan Ada Partisi penting Salah satunya Yaitu NV Atau Bagian-bagian Security Seperti Data untuk Penyimpanan IMEI Data-data Kalibrasi Signal Nah Otomatis Ketika kita Lakukan Full dump Seperti ini Maka IMEI-nya pun Juga akan Berubah Konfigurasi Security-nya pun Juga akan Berubah Nah Ini Maka Ketika kita Setelah Melakukan Proses Write Full dump Misalkan Maka Handphone ini Perlu Dilanjutkan Ada Finishing Lagi Yaitu Untuk Penyesuaian Security Dan IMEI-nya Jadi Tidak langsung Jadi Harus Ada Proses Lanjutan Dalam Eksekusi Di beberapa Kasus Kita Kan Akan Menemukan Mesin Handphone Ini Ada Yang Single Engine Ada Yang Dual Engine Arti Dual Engine Ini Dipisahkan Antara Prosesor AP Dan Prosesor CP Ini Harus Lebih Hati-hati Lagi Karena Ketika Yang Menggunakan Dual Engine Sistem Security Itu Butuh Validalitas Antara Data IMMC Dengan Data DCP Maka Untuk Yang Handphone Dual Engine Itu Diwajibkan Ada Proses Lanjutan Yang Akan Dijelaskan Nanti Di Video Tutorial Berikutnya Namun Untuk Yang Single Engine Tidak Terlalu Brabe Seperti Yang Dual Engine Tadi Kita Cukup Melakukan Patch E-mail Atau Change E-mail Menggunakan Bisa Saja Menggunakan UV Android Toolbox Atau Software Yang Lain Oke Di Video Berikutnya Saya Menjelaskan Bagaimana Menggunakan Metode User Partition